Terima kasih. Mantap. Sense, gue punya pertanyaan. Itu jungle jago, mid jago, ya kan? Goldland jago. Ada role apa yang lu sebenarnya gak bisa sih? Sebenarnya bisa semua sih. Tapi ya kalau mau pindah role ya harus banyak belajar lagi gitu loh. Buat hero-nya, rotasinya, paling gitu sih. Gokil. Tapi hampir semuanya bisa ya, Sense. Iya. Iya, betul banget. Sense nih, kemarin di season 8, kamu bilang katanya sudah menjadi jungler terbaik. Apakah nih di season 9, kamu sudah mengakui juga menjadi mid laner terbaik? Belum lah. Masih biasa-biasa aja. Oh, masih biasa-biasa aja. Masih biasa-biasa aja. Menuju berarti ya. Menuju ya, Sun ya. Menuju menjadi mid yang terbaik. Keren. Amin. Dengan menjadi mid laner sekarang nih, udah siap belum menghadapi teman-teman sendiri? Siapa? Menghadapi rainbow nanti. Udah siap? Ya, udah siap banget. Ada strategi khusus mungkin untuk adu sama dia nanti? Gak ada sih. Ya, main-main aja. Hajar aja ya? Hajar aja. Iya. Hajar aja. Serem gak sih? Tikat yang penting. Tikat. Oke. Di next match nih, kalian akan melawan RRQ. Jadi, Raja Langit versus Raja di atas segala Raja. Gimana nih? Kamu ada persiapan khusus kah melawan RRQ? Ya, persiapannya seperti biasa ya. Scream terus, main terus. Ya, mudah-mudahan ketemu dia menang lagi. Mudah-mudahan menang lagi. Iya, benar. Terakhir, pesan untuk tim RRQ besok. Apa? Ya, sama-sama semangat loh. Biar seru gamenya. Sama-sama semangat biar seru gamenya. Biar 2-1 gitu ya. Iya, biar ketat-ketat gitu. Oke. Sens, thank you. Terima kasih, Sens. Sekali lagi kongreks. Congratulations. Bye-bye semangat. Bye-bye. Wow, itu dia tadi Mari-Mari ya. Keren banget. 2-0. 2-0 melawan Rebel. Dan tidak sabar banget ya Onyx melawan RRQ di next match. Betul sekali. Dan masih akan ada banyak keseluruhan tentunya. Masih di MPL Indonesia yang ke-9. Dan jangan befallin ya.